kita ketemu lagi di channel ini sahabat youtube di meja kerja saya ini ada televisi voltron 21 in langsung kita nyalakan sahabat youtube untuk mengetahui kerusakannya karena disini oleh yang punya tv segera diperbaiki mari kita simak sahabat youtube disini tv nya sudah setet dan layarnya bergaris yaitu bergaris horizontal sahabat youtube dan saya prediksi dari sekarang kerusakannya ada di area vertikal entah itu apa yang menjadi penyebabnya hingga layarnya bergaris seperti ini sahabat youtube langsung saya akan bongkar saja dan kita akan coba memperbaikinya kita matikan televisinya terlebih dahulu oke sahabat itu semua untuk casing belakangnya saya sudah bongkar kita akan memperbaikan tapi jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update terbaru video yang bermanfaat tentunya dari channel ini oke sahabat itu semua kita lanjut disini saya nyalakan televisinya dan langsung kita akan melakukan pengukuran tegangan kita cek tegangan di elko besar sudah masuk 276 volt lalu kita cek di B plus disini 61 volt sahabat youtube dalam posisi tv ini standby di pin B plus playback ada tegangan juga 61 volt dan selanjutnya kita coba setat dulu sahabat youtube kita akan mengecek tegangan output dari playback kita gunakan remote control untuk menyetat televisi ini sambil kita cek tegangan karena televisi ini terprotek jadi kita manfaatkan tegangan sesaat dari playback selamat menikmati oke sahabat youtube kita start disini B plus keteteksi naik kita cek di PCC positif vertikal keteteksi 3,7 volt sahabat youtube ini semestinya 15 volt kita lanjut ke minus VCC vertikalnya disini ke deteksi 16 volt dan di VCC video ada 200an volt sahabat youtube kita matikan televisinya sahabat youtube dan kita akan mengecek komponen di sekitar playback disana ada dioda dan resistor mari kita simak bersama kita akan coba cek apakah ada yang sat atau boot test kita cek dioda disini normal dan dioda satunya lagi ini mari kita lihat disana dimultitester ke deteksi normal kita berpindah mengecek resistor disana tersambung oke dan disini kita perhatikan disini disini lupanya moler sahabat youtube resistornya serta 1 ohm ini ke deteksi 55 ohm dan mungkin saja ini ya penyebabnya sahabat youtube jadi disini kita akan lepas dan langsung kita gantikan saja dan ini sahabat youtube sudah kita lepas R nya ini R1 ohm yang terpasang sebelum dioda dari kaki playback disini kita akan gantinya dan kita pasang terlebih dahulu di bawah PCB kita pastikan terlebih dahulu untuk tegangannya apakah sudah bisa menjadi normal setelah penggantian resistor ini kita sudah pasang sahabat youtube oke sahabat youtube semua sekarang kita nyalakan televisinya sudah kita sambung ke AC PLN dan kita cek tegangan di LK 400V sudah masuk di B plus kita cek sudah tegangan 61V oke selanjutnya kita sudah stat televisinya sudah stat dan kita cek di B plus sekarang sudah naik menandakan ini TV sudah stat ya sahabat youtube kita lanjutkan untuk mengecek tegangan di bagian vertikal disini sekarang kedeteksi 15V sahabat youtube dan yang satu untuk PCC minusnya juga ada tegangan 15V juga ya jadi sekarang sudah tidak bincang lagi jadi tegangan untuk supply isi vertikalnya sudah normal dan sekarang mari kita lihat layar televisinya sahabat youtube apakah sudah bisa menyala dengan normal kita lihat bersama-sama sahabat youtube dan benar sahabat youtube layar televisinya sudah tampak logo polytron ini pertanda sudah normal kembali untuk bagian vertikalnya semoga video kali ini bermanfaat sahabat youtube jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update terbaru di channel ini dan kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya terimakasih 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 ini Terima kasih.